Selamat pagi Bu, nama saya Boya Daniel Poledino Samusir dari kelas 10.41 yang ingin bersintasekan secara kerja saya, yaitu Masuk dan Berkembangnya Budaya Islam di Nusantara Ada 3 teori masuknya Islam di Nusantara Yang pertama, ada teori bujaran Kedua, ada teori persia Dan ketiga, ada teori meka Banyak sekali proses-proses masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara Antara lain, ada jalan perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuk atau tabib Seni budaya atau kaligrafi Dan terakhir, ada saluran dakwa Bukti dari 3 teori masuknya Islam di Nusantara tadi adalah Satu, teori bujaran Yaitu pendapat dari Ibn Nafel Islam yang masuk ke Indonesia berawal dari bujaran Kitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Nisriya Teori ini Orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung Selainkan pedagang mudarat yang telah mengurus agama Islam Pendapat tersebut didasarkan pada batu Nusantara Sertamaik Al-Saleh yang wopat pada 17 Mujar 831 di dunia 1297 Masehi Di Pasai, Aceh Yang dimana batu Nisan tersebut Diimpor dari bujaran Atau setidaknya dibuat oleh orang bujaran Atau orang Indonesia Yang telah belajar kaligrafi khas bujaran Kedua, ada teori persia Yaitu yang ditemukan oleh pendapat Hussein Jajah Diningrad Hussein Jajah Diningrad Menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia Atau yang sekarang disebut Iran Dibasarkan pada kesamaan budaya Dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dari Indonesia Tradisinya antara lain Merayakan 10 Muharang atau Asyuro Hari Suci Gaungsyah atau kematian Hussein Bin Ali Seperti yang berkembang dalam tradisi Sabot Di Karyaman, Sumatera Barat, dan Menurut Yang ketiga Yaitu teori Mekah Yang dimukakan oleh Antony Hart-Johan Proses Islamisasi dilakukan oleh para mungkapir Atau kaum pengembara yang datang ke kebuah Indonesia Kaum ini biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya Dengan motivasi hanya pengembangan agama Islam Bukti lain yang mendukung teori-teori ini adalah Penemuan keguruan-keguruan Islam di wilayah Indonesia Salah satunya adalah Makam Fatimah Binti Maimun Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang menunggu teori tersebut Selain dari tiga teori tersebut Ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa Ada empat teori masuknya agama Islam ke wilayah negara Yaitu penambahan dari teori Cina Teori Cina menyatakan bahwa Agama Islam masuk ke wilayah Nusantara Lewat pedagang-pedagang Cina Yang telah membutuhkan agama Islam Ke wilayah Nusantara Menurut beberapa ahli Atau pakar-pakar sejarawan Makanya agama Islam Di wilayah Nusantara Diawali di wilayah barat Indonesia Atau tepatnya di wilayah Aceh dan Malapak Kerajaan pertama Yang menyatakan oleh para ahli Yang membutuhkan agama Islam Yaitu Kerajaan Sampir Kapadai Dari Sampir Kapadai ini Berkembanglah atau mengubarlah Ke wilayah-wilayah Nusantara lainnya Contoh terkelah menjaga jawa Kelakulau Kalimantan Dan Kekulau NSPP Dan seterusnya Sampai terjadilah yang namanya Penyebar agama Islam Di seluruh wilayah Nusantara Indonesia Untuk jalur-jalur peluasan agama Islam di Nusantara Berikut gambarnya Ini kita bisa melihat Beberapa jalur-jalur penyebaran agama Islam Di wilayah Yusatara Sekian dari saya Terima kasih